Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat youtuber dimana anda pun berada Nah disini kita Membahas tentang ciri-ciri cowok Yang lagi jatuh cinta Tapi sebelum membahas Ciri-ciri cowok Yang lagi jatuh cinta Lebih bagus kita dulu belajar berhitung kali-kali Siapa tahu Ada kawan-kawan yang belum mengerti Atau yang belum paham disini Fong Jin menjelaskan kali-kali 6 Sampai ke kali-kali 10 Mungkin kalau kali-kali 5 sudah encer ya 6 ke atas itu agak Saram-saram sejuk Gampang-gampang susah Boleh dikategorikan susah Tapi dengan Menghitung jari Kita cepat mengkali-kali-kannya Contohnya seperti ini kawan Ini 5 6 7 8 9 10 Begitu juga Sebaliknya yang kiri 5 5 6 7 8 9 10 Caranya begini kawan Ini Ini salah satu Ini jadi 5 5 5 5 5 5 25 Ini sudah kita ketahui Begini dia Ini 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 Kalau dia berdiri Satu Begini Jadi 6 Ini 1 2 3 4 Jadi 5 4 Jatuhnya 20 Tambah Satu puluhan Jadi 30 Seperti itulah Kira-kira Jadi kita Mulai dari 6 6 6 6 6 Yang perlu Dikelikkan Bawahnya Saja 1 2 3 4 Yang ini pun 1 2 3 4 4 4 4 16 Tambah 2 Ini 20 Ini Puluhan Jadi 16 Tambah 2 Tambah 20 Jadi 36 Jadi Ini 6 6 Ini 6 6 6 6 36 Yang dikalikan Yang bawahnya Saja 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 16 Tambah 2 Ini Dia 2 Tapi Dia Diposisikan Di puluhan Jadi 36 Kan Yang ditambahkan 16 Yang ditambahkan Puluhannya Jangan yang 6 Yang satunya 16 Lagi Seperti ini Nah 7 7 7 6 7 Yang dikalikan 1 2 3 4 1 2 3 3 3 4 12 3 4 12 Ya kan Yang dikalikan Bawahnya 3 4 12 Tambah 1 2 3 Tambah 3 Puluhan Jadi 42 Kan Tidak Meleset Dia Ini Kuncinya Kali-kali Siapa Tahu Kawan-kawan Yang belum Mengerti Atau Belum Tahu Disini Ong Jin Mengasih Tahu Kalau Sudah Tahu Mohon Diajarkan Sama Adik-adik Atau Kawan-kawan Yang Perlu Butuh Belajar Kali-kali Ini dia Lagi Berikutnya Biar Mengerti Ini 1 2 3 4 Jadi Ini 5 6 5 6 7 8 Jadi 6 8 6 8 Yang Dikalikan Bawahnya Saja 1 2 1 2 3 4 2 2 4 8 8 Jadi 8 Dia Tak ada Lagi Puluhannya Jadi Angkat Aje Ke atas Puluhannya 1 2 3 4 Jadi 48 Pas 6 Kali 8 48 1 2 3 4 4 Dikali 1 2 4 Dikali 2 8 Ditambahkan Dengan puluhan Yang di atas 1 2 3 4 Jadi 48 Sudah saja Kawan Mohon diperhatikan Disimak Bagus-bagus Kalau yang sudah Mengerti Tak apalah Mungkin Diingatkan Kalau yang belum tahu Disini dia kuncinya Belajar kali-kali Biar cepat Kalau ada Ada anak Ada adik-adik Ada kawan-kawan Oh gini Kata ongjin kali-kali Ya Tunjukkan Bilang saja Yang dari ongjin Ini menolong juga Kawan Jadi Coba perhatikan lagi 5 6 7 8 9 9 9 di bawah 1 6 Ini 6 5 6 6 6 Kali 9 Yang dikalikan Bawahnya saja 1 Kali 4 1 Kali 4 4 1 2 3 4 5 Jadi 54 6 Kali 9 Ini puluhannya Ini puluhannya 2 3 4 5 58 Coba Boleh di tes Di ulang Di tes tes Hitung Di simak-simak Yang dikalikan Yang di bawahnya saja Untuk satuannya Puluhannya yang atas Jadi Ini 6 6 x 9 Jadi Kita dari Kali-kali 7 7 x 6 Tadi sudah 42 Nah ini Jadi kita 7 x 7 7 Biar mengerti Sini lagi 5 6 7 5 6 7 7 x 7 Yang dikalikan Bawahnya saja 1 2 3 Yang Yang tidur ini 1 2 3 Jadi 3 x 3 9 Ditambah Puluhan 4 Yang di atas Jadi 49 Nah Sebelum kita Ke Cara Membaca Pikiran cowok Yang lagi jatuh cinta Kita Sebagusnya Belajar kali-kali dulu Biar ada Apanya Agak Eksperimennya sikit Ya kan 7 x 7 Yang dikalikan Bawahnya 1 2 3 1 2 3 3 x 3 Kan Enak kita 3 x 3 9 Tinggal tambah Aja 4 Atas 1 2 3 4 49 Nah inilah Kalau Ong Jin Ong Jin dulu Juara matematika Bang Tapi juara Satu bagian Belakang Ini dia 7 x 7 Nah coba Ulang lagi Itu kan 7 x 7 Mungkin Ketepatan Nah ini 7 x 8 5 6 7 8 8 8 dia seperti ini kan 5 6 7 7 x 8 Coba Kalikan yang di bawahnya Ini 1 2 2 x berapa 1 2 3 2 x 3 6 1 2 3 4 5 Tambah atasnya puluhan 56 7 x 8 56 Boleh Kawan lihat Di rumus kali-kali 56 Seperti ini saja Rumus Gara cepat Untuk berhitung Ajari anak-anak Ajari kawan-kawan Biar mengerti Ong Jin Ong Jin Membagi pengetahuan Tentang kali-kali Sebelum menjelaskan Ciri-ciri cowok Yang lagi jatuh cinta Nah Berkali-kali dulu kita Berkali Jangan berkali Sudah ya kan Berkali-kali 7 x 8 Nah coba lagi Nah gini dia 7 x 9 Nah ini 5 6 7 8 9 5 6 7 7 x 9 Kalikan saja bawahnya bang 1 Kali 1 2 3 1 x 3 3 Haa Ditambah puluhan Atasnya 1 2 3 4 5 6 63 Haa itu dia 7 x 9 63 Nah gampang kawan Haa Begitu selanjutnya Seterusnya Haa coba lagi Ini kali 9 Kalau 7 x 10 Sudah jelas tahu 7 Sudah jelas tahu 70 Haa Ini kita Dari 8 8 ya 5 6 7 8 Haa Jadi 8 x 6 Tadi sudah tahu Tetapi kita ulang Ini 8 3 ini Kalau 3 gini dia berarti 8 5 6 7 8 Ini Ini berarti nak 6 7 8 Haa 8 Haa Ini 5 6 8 x 6 Yang dikaitkan bawahnya 2 x 2 x 1 1 x 2 x 3 x 4 2 x 4 12 Tambah 42 Jadi 42 Nah boleh diulang Dihitung lagi 42 Nah ini kawan Kali-kali 42 Habis itu Nah coba kita ulang lagi 7 Haa 5 5 6 7 Kali 8 5 6 7 8 Haa 7 x 8 Kita tahu Sudah pusing-pusing Bawahnya saja Kalikan ini 1 2 3 4 5 5 x 2 3 x 2 6 6 Tambahkan puluhan Yang dari atas 1 2 3 4 5 Jadi 56 7 x 8 56 Coba tengok Di rumus kali-kali Persis Seperti itu dia Haa Disini Ong Jin membagikan Belajar kali-kali Haa Coba ini Kasih tahu Sama adik-adik Sama saudara-saudara Berikutnya Seperti itu Terus Menerus Haa Jadi Sudah mengerti Selanjutnya Terus Seperti itu Pokoknya Rumusnya 5 6 7 8 9 Buka semua 10 Haa Yang dikalikan Bawahnya Ini yang tidur Haa Yang berdiri ini Puluhan Haa Jadi kita Sudah sampai disitu Dulu Lebih mengerti Mungkin kawan Kita Kembali Ke topik Pembicaraan Ciri-ciri cowok Yang lagi Jatuh cinta Haa Cowok Lagi jatuh cinta Awak pun cowok juga lah Ya kan Haa Jatuh cinta Kata-kata ini Sepertinya Tidak Pernah Tidak asing lagi Di kehidupan kita Sehari-hari Setiap orang Pernah Mengalami Jatuh cinta Pernah Merasakan Jatuh cinta Kepada Pasangannya Kepada Ini Pokoknya Yang merasakan Jatuh cinta Itu Kalau kita Manusia Dewasa Waras Pernah Mengalami Jatuh cinta Disini Yang jatuh cinta Dia berpakaian rapi Pokoknya Biar nampak Intlek lah Biar Berpakaian rapi Biasanya Tak pakai sepatu Pakai sepatu Memasukkan Baju Pokoknya Dia Berpenampilan Menarik Di mata Cewek Yang Mau lagi Diincarnya Seperti itulah Kira-kira Bisa Nah ini Kembali Ke topik Pembicaraan Ciri-ciri Wicok Yang jatuh cinta Dia ini Sering menanyakan Hobi Hobi Ceweknya Dari kawan-kawannya Diselidikinya Cewek ini Apa Kesukaannya Dicarinya Dicarik Taunya nih Hobi Cewek tadi Apa Kesukaan Cewek tadi Itu Dicaritanya Kadang Dari ceweknya Pun Ditanya Dia apa Kesukaannya Nanti Biar disamakan Kesukaannya Biar sama-sama Suka Misalnya Sama-sama Suka Makan bakso Sama-sama Suka Pokoknya Dicarinya Kesamaan Hobinya Nah Itulah Dia itu Terus Mengamati Kesukaannya Kesukaannya Ongjin Mengopi dulu Bang ya Mumpung Ada kopinya Nah Itu dia Sering Menanyakan Hobi Si cewek Tadi Saya sudah Dia Gitu Kalau dulu Lain bang Sekarang Pasal sekarang Dia minta Nomor Handphone Minta Nomor Handphone Minta Nomor Handphone Biar Bisa Dihubunginya Biar Bisa Dipantaunya Dia Nomor Handphone Dari Kawan-kawannya Dulu Dari Kawan-kawan Cewek Tadi Kalau Tak bisa Diusahakannya Dari Cewek Macam mana Caranya Dia Supaya Dapat Nomor Handphone Nanti Nanti Saya sudah Dapat Nomor Handphone Di SMS Hai Lagi Ngapain Nah Itu Positif Ngapain 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 Yang penting SMS Ngapain Dia bukan Ditelepon Di SMS Itu Itulah Ciri-ciri Cok Jadi Itu Nanti Suatu Waktu Ketemu Jumpa Sama Cewek Tadi Dia Gugup Gugup Ketika Bertemu Gugup Dadanya Dugdak 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 Gugup Cowok Yang Jatuh Cinta Kalau Ketemu Cewek Gugup Tidak Sedikit Cowok Yang Gugup Tak Ada Itu Pokoknya Itu Cowok Yang Lagi Jatuh Cinta Apalagi Dia Ketemu Cewek Untuk Mengutarakan Isi hatinya Menyampaikan Kata Hatinya Tertara Cewek Tadi Gugup Dia Kadang Lupa Lupa Apa Yang Mau Dibilang Gugup Nah Itulah Itulah Ciri-ciri Cowok Yang Jatuh Cinta Lagi Lagi Cowok Cowok Jatuh Cinta Coba Perhatikan Kalau Ada Kawan-kawan Atau Anak Cowok Yang Lagi Kasmaran Atau Jatuh Cinta Sering Nyanyi Di Kamar Mandi Jadi Sering Bernyanyi Di Kamar Mandi Dia Nyanyi Sering Nyanyi Nyanyi Tapi Lagu-lagunya Lagu-lagu Pokoknya Lagu-lagu Yang Jatuh Cinta Jadi Bintang Di Langit Katanya Itu Macem-macem Lagu-lagu Bintang Di Langit Pokoknya Dia Sering Bernyanyi Nyanyi Di Kamar Mandi Itu Cowok Yang Jatuh Cinta Kalau Dia Jago Bergitar Atau Pandai Bergitar Dia Ambil Gitar Ini Ciri-ciri Jatuh Cinta Dia Bergitar Bernyanyi Jadi Dia Lewat Nyanyian Dan Gitar Itu Dia Mengutar Kepada Cewek Yang Mau Digebet Jadi Tetaplah Menjadi Bintang Di Laut Di Langit Katanya Agar Cinta Kita Abadi Itu Positif Itu Ong Jin Pun Pernah Merasakan Seperti Itu Mangkanya Ong Jin Pan Berbicara Tetaplah Menjadi Bintang Di Laut Di Langit Nah Itu Jadi Dari Dari Nyanyian Ini Dia Bisa Mengungkapkan Isi Hatinya Bang Nah Isi Hati Namanya Dia Mengutarakan Isi Hati Orang Pengarang Penyanyi Itu Pun Bernyanyi Itu Kebanyakan Lihat Lagu-lagu Cinta Itu Dari Isi Hatinya Pokoknya Dari Isi Hatinya Yang Dihutarakan Terhadap Cewek Yang Dia Sukai Dibawakannya Bernyanyi Kalau Dulu Kalau Jaman-jaman Awak Enggak Ambil Surat Dek Yuk Baca Goresanku Ini Disilah-silah Kesibukan Anda Setiap Hari Nah Gitu Kalau Dulu Jaman-jaman Awak Menyurat Ambil Perangku Surat Kalau Sekarang SMS Lagi Ngapain Itu Cowok Yang Jatuh Cinta Selalu Salah Tingkah Salah Tingkah Di depan Cewek Yang Dia Suka Pokoknya Menyelenda Macam Mana Pokoknya Luar Biasa Salah Tingkah Kalau Salah Tingkah Enggak Ucap Banyak Kita Jawarkan Nanti Lambat Pula Bagus Abang Saja Atau Kakak Saja Yang Mengertikannya Macam Mana Salah Tingkah Tadi Si cowok Tadi Dia Kepengen Tahu Sekalanya Dia Selidiki Cewek Itu Siapa Namanya Apa Pekerjaannya Apa Hobinya Pokoknya Diselidikinya Mau Pengen Tahu Tentang Cewek Tadi Cewek Yang Dia Sukai Itulah Ciri Ciri Cowok Lagi Jatuh Ciri Kalau Ada Cowok Nanya Seorang Cewek Itu Siapa Namanya Dimana Rumahnya Apa Kerjaannya Siapa Begini Itu Dia Lagi Jatuh Cinta Kirim Salam Ya Katanya Yang Yang Perlu Kirim Salam Kirim Duit Kenapa Kirim Salam Jadi Ini Satu Sms Makin Meningkat Ya Setiap Hari Sms Ngapain Dimana Posisi Lagi Ngapain Norak Kali Itu Bahasanya Perhatikan Itu Pasti Itu Bahasa Sekarang Ini Sudah Zaman Canggih Kalau Zaman Dulu Menyurat Menulis Telah Terbayang Di mataku Dengan Jelas Akan Semua Cobaan Cobaan Ini Dimana Hamba Yang Lemah Jatuh Seketika Katanya Kan Sms Meningkat Bang Jadi Dia Yang Lagi Jatuh Cinta Tadi Ingin Selalu Nampak Ganteng Ini Macam Rambutnya Cak Cak Pangkas Dia Tampil Beda Tampil Beda Top Margot Top Dia Dia Kelihatan Ganteng Di Mata Cewek Pokoknya Dia Berpakaian Rapi Macam Mana Berkesan Dilihat Cewek Itu Tidak Ada Cacat Seperti Itulah Pengen Kelihatan Ganteng Terakhir Agak Jaim Kenapa Laku Jatuh Cinta Pada Yang Lain Itu Macam Macam Itulah Sepertinya Itulah Ciri-ciri Cowok Yang Lagi Jatuh Cinta Itu Tidak Bisa Meleset Itu Dari Bahasa Tubuh Itu Semua Kita pun Pernah Mengalami Seperti Itu Demikianlah Kawan Tentang Ciri-ciri Cowok Yang Lagi Jatuh Cinta Sampai Disini Nanti Kita Sambung Lagi Dengan Yang Lain Masih Ada Materi Materi Yang Lain Terima Kasih Banyak Kawan Sudah Sedia Bersama Dengan Unji Kongjin Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Warkaduh Salam Youtube Youtuber Assalamualaikum Altyazı Terima kasih telah menonton